Sementara itu, arus mudik Hamin 7 minggu pagi ruas tol penjagaan Brebes Timur mulai dipadati kendaraan pribadi dari arah Jakarta. Meski belum terjadi antrian panjang di dalam tol, pengelola tol telah membuka 8 gardu pembayaran. Sementara antrian sepanjang 2 km terjadi di jalur pantura Brebes hingga memasuki kota Tegal. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi, truk dan sepeda motor. Kepadatan kendaraan pemudik pada Hamin 7 sebelum lebaran terjadi di ruas tol Brebes Timur, Brebes, minggu pagi. Antrian kendaraan di gardu pembayaran tol Brebes Timur mencapai 1 km. Volume kendaraan di ruas tol didominasi mobil pribadi dari arah Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi antrian lebih panjang, pihak tol telah membuka 8 gardu pembayaran tol terdiri dari 4 gardu utama dan 4 gardu tambahan. Sejumlah pemudik mengatakan perjalanan dari Jakarta menuju Brebes masih relatif lancar. Antrian panjang hanya terjadi di gerbang tol Cikarang Utama. Selepas itu, arus lalu lintas relatif lancar. Namun di gerbang tol, breksi terjadi antrian sepanjang 1 km. Pemudik mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan panjang seperti tahun lalu. Sementara itu, antrian sepanjang 2 km terjadi di jalur pantura Brebes selepas Brexit hingga memasuki kota Tegal. Laju kendaraan merayap akibat aktivitas bus keluar masuk terminal bus kota Tegal yang berada di jalur pantura. Agus Supramono, Semarang TV